Kota Palembang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 6 September mendatang. Namun sejumlah kegiatan masyarakat dilonggarkan. Pelonggaran untuk mal dan pusat perbelanjaan sudah diperbolehkan beroperasi, dengan kapasitas 50% dan jam operasional pukul 10.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, harus dengan protokol kesehatan. Selain mal, pelonggaran juga diberikan pada resepsi dengan batas maksimal 25% dari kapasitas ruangan, termasuk pembukaan tempat hiburan. Penerapan aturan PPKM ini akan diawasi kepolisian dan sarpol PP Kota Palembang. Selanjutnya sudah kami teken, tapi ada beberapa pelonggaran-pelonggaran. Di antaranya mal, mal sudah boleh buka, 50% kapasitas, tapi intinya tetap memperkenalkan kota-kota sehatan. Kemudian acara resepsi sudah mulai 25% dari kapasitas ruangan, jadi sudah diperbolehkan. Tempat hiburan juga ya Pak ya, wisata gitu? Jadi semua, itu kan justru tidak menatur, 25%. Intinya protokol kesehatan. Perpanjangan PPKM level 4 Palembang setelah instruksi Menteri Dalam Negeri mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19. Sebelumnya, Pemkot Palembang menetapkan PPKM level 4 berakhir 23 Agustus lalu. Penerapan PPKM telah menurunkan angka penularan COVID-19 di Palembang, ditandai salah satunya turunnya tingkat keterisian rumah sakit.